Hei pemuda goblok kamadhanu, nanti aku minta duit ya yang banyak buat negara aku biar aman Aku juga tau dimana tempat area kamadhanu berada, ya kan kodok bloon Kemudian malah hampir kesana berperang, kamu kalau mau berperang pemuda taman dengan area kamadhanu saja yang kakinya besar Kamu jangan, iya yuk kita kesana yuk, yuk kita kesana Hai cewe blon, kenapa kamu bawa itu kudaku Eh kepala seniman, banyak sekali kudaku na disini, kenapa aku yang disapa sih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Lucu banget ya Ganding jadi malah hampir Ganding Ambarwati istrinya, kemudian malah hampir kesana berperang Kamu kalau mau berperang pemuda taman dengan area kamadhanu saja yang kakinya besar Tidak dulu ya, ini ada aku bawa kepala Ki Ageng Panganan mau untuk getar di Umbul Karnoman Lalu datanglah seekor kuda Lalu datanglah seekor cewek berwajah cantik dengan rambutnya yang panjang sekali Memakai cincin belian dan memakai itu pakaian berwarna merah Dengan selendangnya tiga alat memanjat kuda Kata kudanya Kok cewek Jalan kudanya gimana jalan Jalan kudanya gimana Kemudian naiklah cewek itu dengan memakai pakaian merah Seperti bunga mawar Dengan memakai lengan panjang Kata Arya Kamandhanu Maka gelang emasnya diminta Arya Kamandhanu Kemudian bertelapasan dengan Ki Ageng Pamanan Hai cewek blon Kenapa kamu bawa itu kudaku Eh kepala seniman Banyak sekali kuda kuna disini Kenapa aku yang disapa sih Kata kuda Ah jangan Jangan berdiam saja Disini kan ada kuda Kata kodok Ada kuda kuda tampang Kuda Gare Kamandhanu Taman sekali ya Iya yuk kita kesana yuk Yuk kita kesana Kemudian berpapasan dengan ambar wadi Mamanya teman mamanya Lalu datang sekor cicak Yes Bertelesan dengan kuda Niel Kemudian dengan berpapasan Memakai selendang yang tiga lagi itu Ambar wadi melangkah dengan sepatunya yang jinji Kecil sekali sepatunya seperti putri Cinderella Sepatunya ambar wadi Kemudian selendangnya dipakut disini Kedepannya satunya di depan Saya pemuda goblok Nanti aku minta duit ya Yang banyak buat negara aku Biar aman Iya Kata kudanya Masa kuda ngomong si ta Iya kudanya Iya Nah itu ada Kudanya dikasih duit berapa Kemudian diberi makan Kudanya dipadepokan Arya Kamandanu Diberi makan rumput Ganing biskuit Ganing biskuit Kudanya makan biskuit ini Kudanya bersarung Kudanya pakai itu Pakai sepatu ya Aku tinggi kayak gini Kata dianya begini Aku juga tahu Dimana tempat Arya Kamandanu Abar ada Ya kan Kodok bloon Iya Aku mana Aku pintar Kodok Yang bloon Tua Tua Suara aku Kalau ada manusia Buminya Tua Masa sih Saat aku Disamain kuda Aku bisa melompat Sejauh mungkin Sebanyak Lapangan ini Aku bisa melompat Di kata kodok Kata kuda Kamu badannya Kecil Mana mungkin Kamu bisa lari Ke rumah Ke rumah pada Bukan kita Yang jauh Lalu datanglah Malampir Malampirnya Kesana Udah hilang Gandarwonya Eh buang kepala Gandarwonya Malampirnya Jahat ya Gandarwonya Berarti yang baik Surya Kamandanu Sama kudanya Arya Kamandanu Arya Kamandanu Siapa sih Arya Kamandanu Pangeran Oh pangeran Gandarwonya aku udah tau ya Tapi pernah denger sih Tapi pak Namanya Surya Kamandanu Arya Surya Surya sih pak Surya Maroko ya Arya Kamandanu Arya Kamandanu Kemudian Ambarwati turun Dari kudanya Dengan memakai Sepatu tingginya itu Turun Hah Ini pak depokan Arya Kamandanu Yang bau badannya Sia Mana sih Makanan Buat kita seperti Kentang goreng Krupu Dan emping Melinjokong Gak ada Adanya rumput saja Tuan Putri Pengen makan Dengan kita Bersama-sama Ah tidak Aku pengen makan Itu candil Candil juga Tidak ada Adanya Ketupat Amal Amal Ubi Ubi rebus Gak mau Oh yang jawab Kamu Rupanya Ada Ada boncel Itu Kucing Aku gak mau Aku gak suka Ubi Aku sukanya Kerupuk Emping Amal Kacang ijo Mana mungkin Ada kacang ijo Di sini Semua Gandum Bawanya gandum Saya bawa Gandum Satu gudang Itu Dengan pedatinya Yang rodanya Tinggi sekali Dengan membawa Anak saya Bernama Arya Wisesa Anak saya Bernama Arya Wisesa Adalah bocah Paling lucu Dan Maka celana Paling kecil Sendalnya Juga gak mau Pakai sendal Katanya Di sini Lantai licin Seperti di Kota Raja Katanya Ah Masa sih Anak Udah punya Anak Cewek kan Udah tua Ya itu Udah punya Anak Nanti kamu kan makan Banyak sekali Kucing Blon Ini kucing Diberi Itan aja Jangan diberi Krupung Kalau diberi Krupung Ngoceh Terus Iya Kayak Itan Ngoceh Terus Ganding ketawa Ayo kita makan Dulu Ayo kita makan Saya gak suka Ubi Tuhanku Biarpun saya Misalkan Majanya Jelak Tampunya Pendek Saya gak bakal Makan ubi Buatan Tuhanku Saya selalu Makan Sate ayam Dan Kentang Gorkan Baiklah Kalau begitu Nanti kita Makan Itu aja Makan Krupuk Krupuknya Si Cimot Sama Jangkrik Kita pergi Dulu Yuk kita Lihat Kuda Kita Jangan Dulu Kita Makan Dulu Kemudian Kita Buang Aja Braunya Kudanya Daunya Kita Senaki Piringnya Pakai Daun Makanya Biar Pirinya Bersih Iya Terus Kemudian Pergi Itu Wirdiawati Dengan Iunya Bernama Mbok Mahen Mbok Mahen Alian Mbok Nur Kemudian Kesana Membel Pingling Jodipasar Kanoman Dengan Berjalan Memakai Pakaian Berselendang Ada celananya Di dalamnya Seperti ada Bayangan Celananya Jadi Pakai Sepatu Teng 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 Lir Ilir Lir Mbok Nyanyi Lir Ilir Tandure Wungsum Lir Ijo Ijo Royo Royo Koyo Dodot Dodot Iro Cangon Cangon Penanom Linding Kuwi Aku Numpa Numpa Rojo Koyo Numpa Numpa Kreto Cangon 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 Ilir Ilir Udah Cangon Cangon Perjalanannya Widowat Disapa oleh Pemuda Pemuda Tampan Cuma Satu Yang jelek Yaitu Arya Wisesa Kihada Kihada Pemanan Aja Ngomong Arya Wisesa Adalah Pemuka Agama Hindu Di Jakarta Raya Ini Di Dekat Padebokan Suryo Menggolo Cirebon Banten Dari Mana Itu Asalnya Kamu Hei Cewek Perawan Goblok Saya Saya Dari Padebokan Kanti Dekat Ambarwati Dekat Senopati Ada Lepa Punya Oh Dekat Situ Kamu Berarti Anak Arya Kamandanu Yang Gendut Dan Blom Oh Tentu Dan Kalau Putri Tuh Gak Blom Bapaknya Blom Minum Minum Dulu Rekamandanu Kemana Tidur Terus Menikah Dengan Ambarwati Menikah Dengan Ambarwati Putrinya Anak Teman Putrinya Kemudian Berjalan Dengan Memakai Serancan Suta Masuk Pakai Cancuk Tidak Putri Raja Katanya Tidak Ada Rumahnya Kemudian Dilepas Sepatunya Dilepas Tidak Boleh Makanan Boleh Diinjam Lalu Bagaimana Kemudian Kemudian Datang Laki Cak Memplok Di Mukanya Ita Hujan Lalu Bagaimana Dengan Cerita Arya Kamandan Selanjutnya Mari kita Selesai Dulu Ada Pesan Dari Kami Jangan Jaga Diri Jangan Jangan Jalan Di Becek Nanti Sendalnya Rusak Itu Pesan Pesannya Dari Arya Kamandan Ya kita Naik Udah Lagi Yuk Ya itu Dia Cerita Dari Cerita Yang Orangnya Ilang Kayak Itu Arya Kamandan Nya Mana Ya Udah Dari Tadi Berapa Menit Ini Baru Kerekam Segini Tadinya Nggak Derekam Ya Bang Nupit Ya Iya Ngoceh Aja Dere Udah 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 Terima kasih.